selamat pagi anak-anak selamat pagi pak anak muridku sekalian sengaja bapak kumpulkan kalian tidak di dalam kelas karena pada umumnya pendidikan itu atau proses pembelajaran tidak terpaku di dalam kelas bisa di luar kelas namun dikarenakan cuaca yang tidak mendukung hujan jadi sengaja bapak kumpulkan kalian di depan ruangan seperti ini sebelum kita memulai materi kita alangkah baiknya kita absensi dulu yang pertama marcella hadir pak yosef hadir pak trisna hadir pak betriani felixa hadir pak betran hadir pak henrikus hadir pak baik materi kita pada pagi hari ini adalah lambang dan simbol pada burung garuda yang ingin bapak jelaskan di awal apakah kalian tahu lambang negara kita itu apa burung garuda pak ya 100 buat betran burung garuda merupakan lambang atau simbol dari negara kita republik indonesia ini dipertegas oleh pemerintah republik indonesia dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 tentang lambang negara yang menetapkan burung garuda sebagai lambang negara republik indonesia ini boleh dicatat dan boleh mencatat lambang negara indonesia adalah burung garuda boleh dicatat makna lambang burung garuda yang ingin bapak jelaskan burung garuda melambangkan kekuatan gambar emas atau warna emas pada burung garuda melambangkan kejayaan karena burung garuda berwarna emas emas kuning keemasan itu melambangkan kejayaan perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa indonesia ada pun simbol-simbol di dalam perisai melambangkan sila-sila dalam pancasila ada yang tahu berapa jumlah sila dalam pancasila saya pak iya felisha 5 pak 100 buat felisha lambang bintang melambangkan ketuhanan yang maesah itu sila pertama itu diingat ya lambang bintang gambar bintang melambangkan sila pertama yang kedua rantai melambangkan kemanusiaan yang adil beradab itu sila kedua yang ketiga pohon beringin melambangkan sila persatuan Indonesia yang keempat yang keempat kepala banteng yang keempat melambangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kemudian padi dan kapas melambangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sila kelima baik yang berikutnya materi yang akan bapak sampaikan itu makna jumlah bulu pada burung garuda karena burung garuda memiliki beberapa bagian-bagian jumlah bulu jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia mungkin kalian belum mengetahui semuanya akan bapak coba jelaskan jumlah bulu pada masing-masing sayap burung garuda ini kalian boleh fokus ke ini ke leka bapak pada burung garuda ini berjumlah 17 tanggal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus ini jumlah bulu ini ada 17 sudah ditulis kemudian kita bulan proklamasi kita adalah Agustus yaitu bulan 8 ini disimbolkan pada ekornya pada ekor burung garuda ini ada 8 selai atau 8 jumlah ekornya jadi ini melambangkan bulan Agustus bulan 8 jadi untuk kalian memudahkan mengingat sayap burung garuda berjumlah 17 kemudian ekor berjumlah 8 berjumlah nah ini jumlah pangkal ekor pada burung garuda itu ada udah ditulis ada 19 jumlah pangkal ekor berjumlah bulunya itu ada 19 19 bulu disini ini yang dinamakan pangkal ekor ini ada 19 kemudian yang terakhir 45 itu ada di lehernya pangkal ekor ada 19 19 dan di lehernya nih leher burung garuda itu 45 melambangkan tahun kemerdekaan atau tahun proklamasi 1945 jadi ini yang bapak jelaskan tadi yang lambang bintang terus rantai pohon beringin pohon banting dan padirin kapas ini lambangnya berikut pita yang mencengkram atau yang dicengkram oleh burung garuda bertuliskan semboyan negara Indonesia ada yang tahu pita yang diculiskan atau yang dicengkram oleh burung garuda siapa yang tahu tulisan di cengkraman burung garuda itu adalah tulisan Bineka Tunggal Ika ya 100 buat veteran tulisannya Bineka Tunggal Ika yang mengandung arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu itu arti dari Bineka Tunggal Ika baik materi pembahasan tentang simbol dan lambang burung garuda sudah selesai berikut kita akan melakukan sebelum kita memulai permainan aku memberikan dua pertanyaan buat siswa yang ingin bertanya baik mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada siswa-siswaku sekalian pak saya pak pak guru siapa yang melukis dan menggambar burung garuda oke baik yang sangat bagus dari veteran yang melukis atau menggambar lambang negara kita adalah Sultan Hamid kedua bisa ditulis yang melukisnya itu adalah Sultan Hamid kedua dia lahir dengan nama lengkap Syarif Abdul Hamid Al-Qadri dia merupakan putra pertama dari Sultan Puncianak Sultan yang ke-6 Sultan Hamid Sultan Hamid kedua itu yang melukis dia lahir di Puncianak Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913 dan meninggal di Jakarta 30 Maret 1978 di usianya yang ke-64 tahun baik itu untuk menjawab pertanyaan dari veteran apakah veteran sudah mengerti sudah pak baik untuk terakhir pertanyaannya ada yang ingin ditanyakan lagi Pak guru mengapa kepala burung garuda menghadap ke kanan tidak ke kiri baik bagus pertanyaan dari Trisna tentang mengapa kepala burung garuda menghadap ke kanan tidak menghadap ke kiri karena dilukiskan atau digambarkan kepala burung garuda menghadap ke kanan karena itu melambangkan kebaikan atau suatu kebajikan jadi kesimpulan Bapak jikalau burung garuda di kepalanya menghadap ke kanan itu menyimpulkan atau memberikan arti suatu kebaikan jadi jikalau sebelah kiri ya itu pasti kebalikan dari kebaikan jadi oleh itulah kenapa mengapa burung garuda itu kepalanya menghadap ke sebelah kanan tidak menghadap ke sebelah kiri baik itu untuk menjawab pertanyaan dari Trisna suara gemuruh langit di atas jadi oke media yang Bapak gunakan pada pagi hari ini adalah media talking stick jadi dimana media talking stick ini untuk memberikan permainan kepada siswa jadi Bapak akan menjelaskan aturan mainnya nanti kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu burung garuda garuda panisila jadi di akhir siapa yang terakhir mendapatkan tongkat ini atau kotak pensil ini dia harus menjawab pertanyaan dari Bapak ada dua pertanyaannya jadi harus harus ada dua siswa yang harus menjawab pertanyaan ini oke bisa dimulai siap siap bermain siap kurang tegas harus lebih keras lagi siap bermain siap bagus kita mulai ya permainannya menyanyikan lagu garuda panisila pasti udah tau semua kan udah pak satu dua tiga semuanya dikit terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bangsa ku ayo maju 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 ayo maju 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 di Felisa baik Felisa harus menjawab pertanyaan dari dari Bapak berapa jumlah bulu pada sayap burung garuda berapa 17 bagus seputang untuk Felisa baik untuk terakhir permainan di luang terakhir kali ini satu kali lagi bisa dimulai dari sini nyanyikan ulang ya kita langsung di nyanyikan lagu di ayo maju maju gitu ya siap 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 untuk mempersingkat waktu satu dua tiga ayo maju maju ayo maju 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 ayo maju 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 di Glenn siap Glenn siap Glenn pertanyaan untuk Glenn mengapa burung garuda berwarna kuning kemasan karena melambangkan kejayaan oke baik sekali jawaban dari Glenn tepuk tangan untuk untuk Glenn baik baik pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai sekarang jika ada yang ingin ke kantin atau berisrat silahkan intinya jangan jangan bermandat di dalam kelas baik selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pagi 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 Terima kasih.